Indonesia menghentikan 900 barang impor untuk menyelamatkan nilai tukar rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, penghentian komoditas impor agar bisa dibanfaatkan oleh industri di dalam negeri. Sri Mulyani beserta Menteri Perindustrian sudah mengidentifikasikan mana saja komoditas industri substitusi yang bisa diproduksi. Keputusan terkait komoditas industri substitusi akan diputuskan usai Presiden menggelar rapat koordinasi. Di tengah nilai tukar rupiah yang semakin terpuruk, pemerintah berharap industri substitusi mampu berdampak positif bagi rupiah. Pemerintah juga meminta agar ekspor fokus pada pasar-pasar potensial, peningkatan ekspor dinilai mampu memperkuat fondasi perekonomian dalam negeri. Kami sebetulnya mengharapkan bahwa situasi seperti ini dimanfaatkan industri dalam negeri yang bisa mensubstitusi impor. Dan ini terus kita koordinasikan. Kami nanti akan membuat keputusan sesudah Bapak Presiden melakukan koordinasi rapat yang lebih luas. Kemudian dari sisi kebutuhan devisa yang dilakukan oleh BUMN, seperti Pertamina dan PLN, kita akan melihat apa-apa yang memang merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Dan kalaupun kebutuhan yang tidak bisa ditunda, bagaimana untuk suplai dolarnya dilakukan tanpa mengubah sentimen market. Iqbal Rambe, Trisabdo Aji, JawaPosTV Pertamina dan JawaPosTV untuk memperbuah selama 3 Setup